intinya kita cuma memainkan dua objek ini bagaimana caranya nanti biar bisa menghasilkan halo selamat datang di channel karis tepis pada video kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah langkungan abstrak yang biasanya itu sering kalian temui di background-background yang ada di internet jadi kita akan membuatnya sendiri dengan menggunakan Corel Draw baiklah langsung saja kita buka software Corel Draw kemudian kita buat dokumen baru disini selanjutnya kita akan membuat ukuran HD atau Full HD disini saya akan membuat ukuran Full HD kita buat 1920 kita memakai pixel kemudian untuk tingginya 1080 nah untuk primary color mode-nya kita menggunakan RGB karena kita akan membuat sebuah desain yang akan ditampilkan untuk layar dan resolusinya otomatis kita menggunakan resolusi 300 dpi jika sudah kita bisa klik OK disini nantinya kita akan menggunakan fitur yang namanya blend nah cuman itu aja jadi kita akan memakai fitur blend itu kemudian kita akan mengatur objeknya oke tahap yang pertama kita akan membuat sebuah langkungan langkungan itu kita buat memakai pen tool disini kita buat sebuah langkungan beberapa titik gitu ya kira-kira seperti ini nah untuk memutuskan garis jadi kita bisa menekan tombol spasi pada keyboard nah seperti ini otomatis dia akan putus garisnya selanjutnya kita akan melengkungkan setiap titik atau setiap belok-belokannya jadi kita akan memakai shape tool sebelumnya kita blok terlebih dahulu dengan posisi cursor berada di shape tool kita blok seperti ini dan kita convert to curve setelah itu kita pilih yang symmetrical node nah hasilnya dia akan langsung melengkung-lengkung seperti ini nah ini nanti bisa kalian sesuaikan sendiri kalau sudah kita aktifkan blendnya kemudian kita kembalikan posisi cursor di pick tool dan kita copy paste oke seperti ini disini kita bisa memakai menu blend atau yang disini toolbox toolbox yang namanya blend nah seperti ini terserah kalian mau pakai yang mana nah sebelumnya kita blok terlebih dahulu dua obyek ini kita blok atau kita seleksi dua obyek ini nah disini secara default dia akan membuat tingkatan sebanyak 20 sepertinya sebegitu nah kita langsung apply saja hasilnya seperti ini kemudian kita coba ya semisal tingkatan ini kita tambahkan menjadi 30 otomatis dia akan semakin banyak nah kemudian kita akan memakai acceleration nah acceleration ini kita bisa tambahkan ataupun kurangi jika kita kurangi nanti posisinya akan merenggang merenggang itu akan memberi jarak antara obyek satu dengan yang lain kemudian salah satu obyeknya akan semakin dekat jaraknya seperti itu kita coba apply terlebih dahulu nah seperti ini bisa kalian lihat jika kita menambahkannya posisi yang kanan dari batas ini maka hasilnya kebalikannya seperti itu ya nah nanti bisa kalian explore lagi oke selanjutnya kita akan membuat lengkungan-lengkungan ini kita buat sesuai dengan keperluan kita atau kebutuhan kita gitu ya jadi kita pilih salah satu obyek ini kemudian kita mengarahkan kursor di shape tool dan kita buat lengkungannya sesuai kebutuhan atau mungkin ini bisa kalian mirror seperti ini intinya kita cuma memainkan dua obyek ini bagaimana caranya nanti biar bisa menghasilkan sebuah abstraction abstract gitu pokoknya nah kemudian kita akan membuat background utamanya kita double klik saja langsung pada rectangle tool maka hasilnya dia akan menyesuaikan dengan canvas yang sudah kita buat tadi atau dokumen yang kita buat tadi kemudian kita posisikan kursor di pick tool lagi setelah itu kita akan mengatur pewarnaannya jadi kita bisa atur pewarnaan disini saya akan menggunakan warna gradasi kita pakai interactive fill tool kemudian kita pilih yang fountain fill disini saya menggunakan warna merah masuk ke marun gitu ya gradasi merah ke marun untuk pewarnaan bebas bisa sesuai kebutuhan kamu pakai warna ungu atau abang hijau gitu ya tidak apa-apa kita hilangkan dulu outline nya nah kemudian untuk abstract nya ini kita akan mengatur warnanya kita coba atur warnanya dari satu objek kalau kalau misal warna-warna yang ada disini masih kurang jadi kita bisa memakai warna yang outline ini jadi kita double klik saja disini kita double klik kemudian kita pilih color dan mode nah disini saya akan meng-custom warnanya nah kira-kira seperti ini semisal ini sudah cukup kita bisa langsung klik kanan kemudian kita group terlebih dahulu biar dia tidak melayu-melayu nanti semisal kita pilih nah kalau sudah kita klik kanan lagi dan kita pilih power clip inside kita masukkan dia berada di dalam background utamanya disini seperti ini baru kita akan mengaturnya lagi dengan cara klik kanan kemudian kita pilih edit power clip nah seperti ini dan kita sesuaikan kita sesuaikan posisinya atau kita bisa dimiring-miringkan seperti ini disini saya akan mencoba copy paste kita mirorkan aja ungroup saya mau atur lagi nah kemudian ini akan saya berikan warna putih dan transparan seperti ini kita coba lihat hasilnya seperti apa nah sebenarnya ini sudah selesai jadi tapi disini saya akan menambahkan trick lain yang nantinya akan membuat background lengkungannya ini menjadi gradasi kita buat elemen baru disini ini saya akan membuat background hitam dan buat sebuah garis satu garis warna putih O2 ya maksudnya nah kemudian kita blend lagi kemudian kita atur kita atur titik-titik ini bisa kita atur menjadi sebuah lengkungan baru ini sekedar contoh saja jadi lengkungannya nanti bisa kalian atur sendiri kemudian kita akan membuat sebuah pewarnaan disini copy paste background utamanya ini saya copy paste dan kita buat warna gradasi kita buat warna gradasi kita atur pewarnaan sembarang nanti bisa disesuaikan lagi kemudian kita letakkan warna pelangi ini berada di posisi tengah dengan menekan tombol P pada keyboard seperti ini setelah itu kita klik dan kita transparansi kita pilih transparansi tapi kita tidak menggunakan transparansi jadi kita akan menggunakan efek merge mode ini kita pilih color jadi hasilnya seperti ini bisa kalian lihat mungkin jika kalian ingin menambahkan objek lengkungannya lebih variatif disini saya menambahkan satu objek lagi kenapa masih warnanya putih karena dia berada di atas berada di layar paling atas sedangkan untuk warna pelangi itu tadi dia berada di layar yang kedua jadi misal kita mau menjadikan lenguan yang warna putih ini menjadi pelangi kita bisa tekan CTRL plus backdown seperti ini tapi kalau misal kita mau memberikan efek lain kita bisa transparansi kita transparansi dan jika pada objek yang ini juga semisal terlalu cetak ini bisa ditransparansi juga oke seperti ini hasilnya jadi ada dua disini untuk yang pewarnaan manual jadi antara satu objek kita kasih warna merah dan juga satu objek kita kasih warna putih tapi disini kita memberikan warna gradasi dengan menambahkan objek lain yaitu rectangle tool dengan memakai efek color pada transparansi tool jika kalian masih bingung mungkin perlu diperhatikan dengan seksama dan dicoba secara pelan-pelan terima kasih telah menonton video ini jika kalian ingin request video apa yang akan saya buat untuk kedepannya bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like kemudian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui update video terbaru selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa selamat selamat Terima kasih.